Tadi kita sudah mendengarkan tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa KPK Nah terhadap terdakwa Alexius selaku kepala PUPR Kabupaten Bengkayang Dia dituntut selama 5 tahun penjara dan denda 200 juta Kemudian terhadap terdakwa Suryaman Kidot selaku Bupati Bengkayang Dia dituntut selama 6 tahun dan kemudian dengan denda sebanyak 200 juta juga Bang dengan tuntutan tersebut apakah dari pihak penasih tukum sendiri menerima? Baik setelah kami mendapat dan mendengarkan apa yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum selaku Jaksa KPK Maka terhadap tuntutan tersebut kami akan melakukan peledoy terhadap kedua terdakwa tersebut Dan akan kami sampaikan 2 minggu ke depan pada tanggal 21 April tahun 2020 Bang untuk tadi kan tuntutan Jaksa sendiri 5 tahun dan 6 tahun Bang, apakah itu sesuai dengan perbuatan dari pihak terdakwa sendiri? Masalah sesuai dengan tidak sesuai itu akan kami sampaikan dalam peledoy nanti Mungkin akan kami sampaikan secara terperinci lah dalam peledoy Bang, kalau pertimbangan JPU tadi apa hal-hal yang menerima itu sudah sesuai? Yang makin bela pada saat peledoy nanti? Itu akan kita sampaikan dalam peledoy nanti Yang makin bela pada saat peledoy nanti Dan juga dengan waktu yang terlalu dikutipan Dan juga dengan pengalaman prestasi Kisah dan mendapatkan bukti kekundung Serta balik musik Maka terlalu dikutipan Dan juga dengan perbuatan terdakwa maksimal kegiatan Jadi itu Pada 2 September 2019 Yang keempat diwarna Kopi ulang rata dan hidup kopi anak Sedangkan melalui pilihani Menerima wakti proyek dari busik pasal yang lalu Juga 120 juta rupiah Dan juga 80 juta rupiah Dari Nengi Manggareta Pada 2 September 2019 Yang keempat memenuhi proyek-proyeksi industri Ketapa timah bela Apalutian aku kan melalui Oso 1923254 18 atas nama Timbuk Binyaki Dengan peringkian seperti berikut Satu dari Lodis Terima kasih telah menonton Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.